Pada tahun 2018, TNI Angkatan Laut telah mengajukan pengadaan kapal penyelamat kapal selam. Bahkan saat itu, agar pengajuan bisa gampang diloloskan, peran kapal yang dimaksud bukan sebatas untuk penyelamatan saja, melainkan juga dapat difungsikan sebagai kapal survei dan riset hidro-oseanografi. TNI Angkatan Laut mengajukan usulat untuk mengadaan dua unit kapal selam penyelamat yang dimasukkan dalam paket MEV atau Minimum Essential Force Gili III periode 2020 hingga 2024. Meski kabarnya sudah masuk dalam daftar alutsista yang akan diakuisisi, sayangnya kemudian program pengadaan kapal penyelamat kapal selam belum menjadi prioritas. Namun saat ini dinamika telah berubah. Pasca musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali, pemerintah telah memutuskan untuk mempercepat pengadaan kapal penyelamat kapal selam. Seperti dikutip oleh detik.com, rencana pengadaan alutsista ini mengemuka setelah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Salah satu yang disorot adalah submarine rescue ship atau kapal penyelamat untuk kapal selam. Asrena Kasar Laksamuda TNI Muhammad Alim angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurutnya, masalah kapal rescue ini sudah dibahas oleh Bapenas dan Kementerian Pertahanan. Saat ini, yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut adalah peran kapal penyelamat kapal selam tak untuk urusan sar di kedalaman laut saja. Dengan bobot tonase yang besar, kapal jadis ini dirancang punya endurance tinggi di lautan lepas. Dan bekal sensor yang ada di dalamnya juga dapat dimanfaatkan untuk tugas riset bawah air dan hidrooseanografi. Dengan keunggulan tonase yang besar dan perlengkapan subway bawah air yang memumpuni, kapal sekelas ini tak perlu lego jangkar dalam misi SAR. Kelak kapal yang kemampuannya seperti MV Swift Rescue diharapkan dapat memperkuat TNI Angkatan Laut termasuk dalam mendukung tugas Basarnas. Tentunya, anggaran yang dipersiapkan bukan hanya kepada kapal penyelamatnya saja. Yang lebih penting dan juga berharga mahal adalah kelengkapan dari kapal penyelamat itu sendiri, yaitu kapal selam penyelamat atau biasa disebut DSRV atau Deep Submerged Rescue Vehicle. Di SRV ditempatkan sebagai bagian dari kapal di permukaan, seperti halnya MV Swift Rescue milik Singapura yang di dalamnya terdapat wahana Submarine Support and Rescue Vessel dari DSR atau Deep Search and Rescue 6 kelas buatan James Fisher Defense. Karena merupakan teknologi canggih dan masih terbatas di dunia, harga pengadaan perangkat dan kapal jenis ini terbilang sangat mahal. Tak heran, hanya beberapa segelintir negara yang mampu mengoperasikannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Menanggapi berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan sopan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!